Halo teman-teman kembali lagi di Om Hei Gintos ya disini kita memperkenalkan setup baru kita lagi ya jadi sebenarnya ini bukan setup baru ya cuma penempatannya kita rubah aja teman-teman ya disini ini adalah PC H61 yang dari awal saya bikin tutorial itu pakai PC ini ya teman-teman ya PC H61 di install macOS versi terbaru cuma sekarang lagi ada masalah di seku ya macOS 15 ya jadi di graphic card nya belum ada patch nya ya dan yang ini yang ini adalah PC generasi 7 yang sering saya bilang kita kalau mau bikin Hei Gintos harus prepare spec ya jangan asal pilih spec karena karena nanti akan mempengaruhi performa ya teman-teman ya performa stabilitasnya dan misal misal kalian punya spesifikasi yang memang sudah punya seperti itu bisa juga di Hei Gintos ya hardware nya support dan mungkin bisanya seperti itu jadi nggak nggak bisa dibikin terlalu sempurna karena memang Hei Gintos itu kita misalkan Hei Gintos itu bukan harus sempurna tetapi sistemnya yang kita butuhkan itu temen-temen ya jadi misal kalian mau build macOS atau build PC Hei Gintos saya sarankan kalian mengikuti perdoman atau spesifikasi yang super untuk macOS seperti itu jadi nggak bisa asal beli karena mungkin harganya murah ya contohnya RX 580 yang murah-murah gitu itu kadang masalahnya ada di seri varian chipsetnya misal SP atau GME kayak gitu-gitu ya atau biosnya sudah dimodding ya dari Cina biasanya biosnya sudah dimodding seperti itu dan untuk pengenalan hardware yang lain misal kalian butuh informasi mungkin next kita akan bikinkan videonya ya temen-temen ya seperti gini seperti spesifikasi hardware yang support macOS seperti itu mungkin seperti itu nanti dan saya sarankan yang paling saya sarankan saat ini adalah genasi 7 sampai genasi 10 karena dia masih native ya teman-teman ya dan CPU nya itu disarankan yang quality nya bagus gitu ya kecuali kalau kalian mau bikin budget mungkin bisa seri app atau CPU yang tidak membawa eh tidak pakai grafik atau tidak punya internal grafik ya seperti itu dan konsekuensinya kalian harus menambahkan grafik eksternal seperti itu ya oke jadi sedikit pengenalan dari setup baru kita ya walaupun masih kurang rapi ya temen-temen ya semoga bisa diterima dan next kali saya lebih betah lagi di channel ini dan kedepannya mungkin kita akan ngetes-ngetes lagi sampai mana batasan macOS yang bisa kita install ya untuk saat ini kita masih aman di Sonoma 14 6.1 dan ini juga sudah pernah saya setup ke install ke MacOS 15 atau Sequoia dan kedepannya apakah masih normal dipakai atau enggak kita belum tahu nanti kita coba lagi tapi sementara ini misal kalian mau pakai macOS dari varian picture ke Sonoma itu masih aman dan saya sarankan untuk spesifikasi kalian harus sorry untuk OS operating system macOS kalian ngikutin spesifikasi aja spesifikasi aja nggak usah lalu ngikutin temen-temen gitu ya karena temen-temen speknya terlalu tinggi atau support dengan macOS diatasnya jadi kalian ngikutin malah bikin senleks atau lele jadi misalnya SP kalian berasa tiga kalau bisa pakai picture lah maksimal ya dengan tambahan grafik eksternal yang support seperti itu jadi segini aja pengenalan kita semoga kalian betah di channel ini terima kasih sudah menonton video ini thank you selamat menikmati selamat menikmati